Apa kabar semuanya anak-anak kelas 2 metodis? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Ya, Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan Apa itu pecahan? Ada yang masih ingat gak pecahan itu apa? Ya, pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh Misalkan, satu bagian roti ini adalah satu bagian utuh Dan roti ini Miss potong menjadi dua bagian sama besar Ya, maka satu bagian roti ini disebut satu per dua Atau biasa kita sebut setengah Satu per dua akan kita tulis satu per dua Angka satu di atas itu disebut pembilang Angka satu ini disebut apa anak-anak? Ya, betul, pembilang Dan angka dua yang di bawah ini disebut penyebut Disebut apa anak-anak, anak dua ini? Ya, penyebut Misalkan lagi Miss memotong satu bagian yang utuh ini menjadi empat bagian sama besar Harus sama besar ya Dalam menggambar pun kalian juga harus membaginya dalam sama besar Satu bagian ini disebut satu per empat Dapat kita tulis Satu per empat Angka satunya disebut apa? Ya, tuh Pembilang Dan angka empat yang di bawah disebut apa? Karena Terus sekali Penyebut Misalkan lagi Empat bagian ini Miss mengambilnya Dua bagian Berapakah pecahan yang harus kita tulis? Tuh Dua per empat Nah, pelajaran kita hari ini sampai disini Sampai jumpa di pelajaran berikutnya Daaah Dua per empat Diais